Halo guys, selamat datang di channel gue Kali ini, gue mainin lagi Red Dead Redemption 2 online Gue sekarang lagi di Emerald Station Deket Emerald Range Dan Disini gue mau Jadi pemburu ini ya, pemburu penjahat gitu ya, bounty hunter Nah, sekarang kita langsung liat aja nih ke bounty boardnya Saat ini siapa penjahat yang lagi dicari gitu kan Ada tiga nih, yang ini Alan sama Stephen ini harus berdua mainnya Kalau enggak gue harus punya gerobak penjahat dulu kan Jadi kayak mobil polisi lah, jadi biar kita bisa masukin banyak gitu kan Dua orang Kalau misalnya cuma satu Pakai kuda doang, enggak bisa Ini paling opsinya Charlie Korker sama Thomas Sanford Kayaknya buat kali ini gue coba Si Charlie Korker dulu Kita coba buat Nangkep Charlie Korker Dia sekarang ada di Prince Enco Slaughterhouse Rumah Jagal tuh Jauh juga Oh, jauh juga ya Slaughterhouse Kalau kalian tahu itu Slaughterhouse itu Jagal gitu kan Tempat penyembelihan hewan Ini Prince Enco Slaughterhouse Lumah ini pegel nih kayaknya Agak jauh juga perjalanan Btw, kalau yang pada tahu Apa namanya Dulu film tuh ada tuh Film kartun di SCTI apa ya Ada yang namanya Makibau gitu kan Yang kuda balap gitu kan Yang kuda yang kecil ya Nah, gue kasih nama Kuda gue Makibau gitu kan Teringat akan Masa lalu gitu kan Teringat akan masa kecil gitu Ada kuda namanya Makibau gitu Pengen balap Dan kebetulan juga ini Jenisnya yang gue pakai ini Racehorse gitu kan Kuda balap Kayaknya gue kasih nama Makibau Gelap gitu kan Masuk-masuk hutan sendirian Kayaknya gue bisa bawa penerangan deh Tapi gak enak Pakai yang kayak gini tuh Buka aja lah Misi, Pak Misi Berdua gitu kan Orang lain tuh punya partner Gue pergian berdua gitu kan Paten gue kemana gitu kan Temen-temen gue lagi sibuk gitu kan Lagi sibuk Jadi, ya gue main sendiri Lagi pada kerja mereka Astagfirullahaladzim Mati gitu kan Ketabrak kuda Ngabrak kuda orang Mati gitu Dan nabraknya juga Padahal gak Kenceng-kenceng Amat gitu kan Untung deket Dia kan Hidup Mana dah Kayaknya di depan tuh Udah deket kayaknya Bawain gitu kan Koboy bobo pisau Mampis tau dong jalan lewat jalan kereta biar cepet kayaknya sih ini kayaknya udah langsung keluar pemberitahuan kalau ada penjahat tuh di maps pasti merah-merah gitu oh find scouting spot cari spot buat sembunyi dulu gitu kan sebelum si siapa tadi namanya Charles 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 datang datang dari mana kita intip dulu scouting ngintip eh saudara gue harus full nih biar enggak mati di pertempuran gitu kan wait for target kayaknya udah-udah udah mau nyampe tuh targetnya find the target oh itu tuh yang merah-merah tuh udah datang target gitu kemana tapi dia tadi oh itu tuh yang merah-merah tuh aduh gimana ya Hai that's it hahaha Hai ini targetnya aduh cc Aduh, malah lagi Oh itu tuh Gue kayak gak pengen ngebunuh targetnya gitu kan Terima kasih Hmm, nyamperin loh Kebuk-kebuknya dimatikan Biar, apa namanya Hadiah yang gue dapat tuh gede gitu Biasanya kalo Memang nge-pantez, then or alive gitu kan Hidup atau mati Tepuk-tepuknya Kalo ke Masih hidup Masih alive tuh Biasanya dibayar mahal Sama posisi Bisa gitu kan Kalo sama Belum mati Kalo ini Gak mati sih Biasanya dibikin perisan doang Biasanya Biasanya kalo mati tuh Gue liat di tengah atas tuh Ada tanda cakra gitu kan Yang gambar tengkor gitu Berarti cirinya tuh Udah mati gitu kan Kalo gini Dia dibikin pingsan gitu kan Dan yang Lumayan lah gitu kan Lumayan takut Tadi lah Gue tuh lagi pengen Beli Antara bounty Wagon sama Apa namanya Hunting Wagon gitu kan Tapi Ya selalu tau sendiri Di Reddit Online Lu Mesti Mesti Greening banget gitu kan Mesti greening banget Buat Dapetin sesuatu Karena Everything Pake gold gitu kan Paling gue bisa ngumpulin Sehari itu Satu Sampai dua gold Doang Kayak gini aja Cuma dapet 0, 0,3 gold Sementara Kalo pengen beli-beli kayak gitu Lu harus Punya Punya 10 gold Apa 25 gold Gitu kan Bahkan Lu disini Bisa punya bar sendiri Gitu kan Tapi ya itu Lu harus Punya Kalo gak salah Itu 23 gold Kan lumayan Sehari 1 gold 23 hari Lu baru bisa punya bar Lu Bener-bener kan Nah 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 Sekarang ngapain Kayaknya gue pengen Lihat dulu status gue Kayaknya gak usah gue Ini Level up gitu kan Level up di Bounty Di bounty Hunter gitu kan Udah level 8 Sementara Kalo misalnya gue pengen Nah beli ini nih Bounty wagon Gue harus level 10 Gitu kan Masih jauh Udah nunggu level 10 Harganya juga mahal 800 kan Aduh Nih Yang ini nih Yang gue bilang nih Moonshiner ini Lu beli lisensinya 5 gold Gue udah beli Gitu kan Beli baratnya 18 gold Belum Ntar Tek-tek bengeknya Kan Wah udah Gue sekarang Ngejalanin 2 ini Bounty Hunter sama Trader Trader aja kemarin gue Ngabisin Berapa ya Pengen trader 10 gold 10 gold Dan itu Gue butuh 2 minggu Pengen dapetin 10 gold Lumayan coy Gue beli ini deh Gue beli wagon Yang medium Jadi Ngirim-ngirim barang itu Lebih Cepet Gitu kan Lebih cepet Apa nih Weapon locker Store weapon here for later use Nggak ngerti gue Oh iya gue belum punya anjing Gue balik dulu ke cam lah Gue pengen punya Anjing Biar jagain Cam gue Mana cam gue Di atas Jauh 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 Gapapalah Lah kau sini Sini dong Kalian Kalian Kali aja di jalan Nemu Barang-barang Buat dikasihin ke si Crips Terus Is Nggak kelihatan gitu kan Malem-malem nggak kelihatan Tiba-tiba ada kereta kuda di depan kereta kencana enak gitu kan orang lain tinggal tidur ada supir yang ngeren kereta kudanya gue mah sendiri gitu kan ini apa wah lumayan satu lagi aduh gak dapet satu lagi racoon kayaknya North American racoon kita tempel di kuda gantung samping kiri satu 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 lagi samping kanan samping kanan satu oke perjalanan masih panjang ada buaya kan gue bilang apa disini rawa-rawa penuh buaya juga baru satu tuh depan ada buaya lagi buaya gede buaya kecil buaya gede nih bisa dibawa kena itu gak ya bisa dibawa di kuda gak ya gede gini mati gitu kan oh gak bisa tapi bisa gue kulitin tapi bisa gue kulitin kita kulitin dulu pokoknya selama bisa kita store ke krips mau itu kulit ataupun dagingnya utuh tapi ya kalau daging harus utuh belum kita kulitin karena buaya ini gak bisa kita bawa utuh gak bisa diangkat jadi kepaksa gue kulitin dulu maaf Anyway Mount John waduh ini ke stamina juga kuda gue tuh kalau misalnya bawa barang beras aja cepet ke kurasnya lu lihat yang diatas maps itu kan ada tuh yang tanda seru merah itu kan itu stamina kudanya tapi ya lu bayangin aja gitu kan udah bawa gue gitu kan ini naik gitu kan terus ada rakun dua di kiri-kanan tambah kulit buah ya gitu kan ya mungkin dia lelah sejauh gak sih satu ngelewatin emerald station doang yang tadi apa namanya yang tadi kita ambil bonti ya itu bonti poster pinter juga nih si siapa namanya krips dapet juga pinter dia kalau kata gue ngambil tempat disini Aduh udah nggak cukup ya masa gue lari udah deket ya ya gue ada ini ada misi buat tambahin sedikit duit gitu kan gold gitu harus nyumbang ke krips 5 eh apa namanya 5 item dalam waktu kurang dari 10 menit makanya nih gue bela-belain lari gitu kan gendong Hai mangsa demi tambahin itu misi doang gitu kan uh tuh itu di depan secret banyak banget di depan base gue tuh di depan camp banyak banget apa namanya binatang gitu ntar gue tembakin dulu ya dari sekarang nyampe nggak nggak nyampe loh dan dia masih santuy gitu kan minum nah di kuda itu ada tiga ini gue bawa satu tadi satu cukup lah Hai mana tablenya Hai nih gue kasih lihat dulu ada misi ekstra Hai nah donet karkas kurang dari 10 menit gitu kan Hai Hai kiri ngirim gitu kan kurang dari 10 menit Hai nih satu rakun karkas rakun karkas lagi Oh bertiga berarti ini semua kaya karkas berarti gue harus Hai cari lagi nih Hai 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 North American Rakun karena satu Ayo Rakun 1 Bawa Bintang 3 nih rakunnya Ini apa Oh rakun lagi Mana kuda gue Ayo 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 Good rakun karkas Kurakun karkas Harusnya udah nih Nah kan Daily challenge complete 5 per 5 Karkas Sebelum 10 menit Oke Ini kayaknya Kuda gue belum mandi Kok ada putih-putihnya gitu Bentar Kita Ini dulu Gosok dulu Harusnya Hitam kan No Hilang Putih-putihnya kan Tadi ada yang putih-putih gitu kan Di leher Di Punggungnya gitu kan Kayak panuan gitu kan Oh ya tadi gue mau ngapain ya Oh Mau beli anjing Tadi gue mau beli anjing Dimana Dimana ya Gue lupa Dimana ya Disini Oh ya Equipment Oh disini nih Medium delivery wagon Weapon locker 402 Store weapon here For later use Deluxe camp player Gue gak butuh Stupot Stupot ini Buat masak Tapi duitnya segitu Gak cukup nih Gue pengen beli wagon buat Huntingnya dulu Ntar Nah Ini nih Ini Buat jaga Ini Buat jaga Camp gue gitu kan Aduh Husky Husky Harus level 90 Bagus nih Husky Sayang ya Belum kebuka Gitu kan Terus sekarang gue beli apa Gitu kan Apa cari yang murah Ini Americano Fox Home Retriever Sama Labrador Kok mahal-mahal ya Anjingnya Tapi sih gue Selain murah Selain murah Gue Kayaknya suka Sama Si American Fox Home Ini Ya Murahnya Kesampingkan ya Tapi Salah satunya Gitu kan Kayaknya gue beli Ini aja deh Berhubung Duit juga Pas-pasan Gitu kan Apanya aja Agak lucu juga nih Coklat-coklat Gimana Gitu Duit Ntar Sisa 300 Doang Gapapalah Ini aja deh Darkbound Cheesepack By Retriever Namanya Siapa ya Namanya Anjing Anjing Enggak Kecap Namanya Kecap Kecap Warna Coklat Nj Yap Nuit gue tinggal 300 Gitu Waduh Tapi Gapapalah Waduh Mana Anjingnya mana gitu kan udah gue beli ini gak ada gitu jangan-jangan oh ini oh ini asik lihat infonya cheese pack retriever it's intelligent breed loyal and protective dia sangat loyal dan melindungi dia bertugas melindungi camp gue gitu dari serangan musuh sini 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 dielus-elus dulu anak pinter gitu kan oke teman-teman kayaknya video kali ini cukup sekian ya sampai disini silahkan tunggu silahkan tunggu aja nanti gue bikin video apa lagi apakah gue mau coba review ntar gue beli wagon nih wagon apa dulu tapi apa bounty apa hunting wagon lihat next aja terima kasih buat yang udah nonton video gue terima kasih sudah meruangkan waktunya jangan lupa jangan lupa we always young and never get all saya lagi terima kasih dan bye bye